Pada Jumat sore 18 September 1925, manajer hotel Villa Dolce di Garut, Suriga, terhadap seorang tamu barunya. Ia adalah seorang wanita Australia berusia 50 tahun yang bernama Nyonya Campbell McVie yang melakukan check-in pagi hari itu. Tamu itu terlihat terakhir kali sekitar pukul 9.30 berdasarkan kesaksian pelayan. Hingga malam hari anehnya, wanita itu tak terlihat keluar dari kamar. Karena wanita tersebut tidak kunjung-muncul untuk sarapan pagi bahkan hingga makan siang keesokan harinya, manajer hotel memutuskan untuk masuk ke kamarnya. Ia kemudian menemukan Nyonya Campbell McVie sudah terbaring tak bernyawa di tempat tidur ditutupi dengan selimut. Beberapa luka tusuk di leher dan dadanya menunjukkan bahwa ia dibunuh dengan brutal. Maka dimulailah kisah kasus pembunuhan yang akan menggegerkan tidak hanya di Garut, tetapi juga seluruh Hindia Belanda untuk waktu yang lama kala itu. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kota Garut saat itu dikenal karena suasana kotanya yang sangat indah. Saking indahnya bahkan orang-orang Belanda dan Eropa menjuluki kota Garut sebagai Swiss kecil. Peristiwa pembunuhan di Villa Dolce itu jelas berpotensi mencoreng image kota Garut saat itu. Polisi India Belanda segera bergerak menyelidiki pembunuhan turis Australia tersebut. Semua yang berada di dalam hotel, baik karyawan maupun tamu-tamu menjadi target pertama penyelidikan. Motif perampokan diabaikan karena seluruh barang-barang berharga milik korban ditemukan dalam kondisi utuh. Korban bahkan masih memakai arloginya saat diketemukan. Arlogi adalah barang yang sangat mewah kala itu. Dari situ polisi mengabekan pelakunya adalah kaum pribumi, baik pribumi yang ada di dalam hotel atau di luar hotel. Menurut polisi, pribumi tidak mungkin berani melakukan pembunuhan orang kulit putih tanpa motif merampok. Maka fokus polisi kemudian mulai membidik orang kulit putih atau setidaknya orang asing sebagai pelakunya. Apalagi kemudian muncul bukti-bukti baru. Sebuah buku milik korban diketahui hilang. Selain itu, diketemukan sebuah juretan puisi dengan inisial EN di dalamnya. Polisi juga mencurigai seorang warga negara Australia lain di hotel itu yang bertingkah laku aneh. Status korban sebagai istri konsul Spanyol di Sydney menguatkan dugaan bahwa motif pembunuhan ini terkait dengan statusnya itu. Kesimpulan polisi tersebut dianggap sudah matang dan tinggal dilakukan investigasi lebih lanjut. Maka sesaat setelah pemakaman korban, kamar hotel sebagai tempat kejadian perkara segera dibersihkan. Kamar itu segera steril sepenuhnya termasuk kemungkinan hilangnya sidik jari. Hal itu adalah cara agar situasi kembali normal karena sekali lagi berita buruk terkait hotel ini bisa merusak citranya. Namun media mempunyai persepsi yang berbeda. Bahkan media menganggap kinerja polisi ceroboh dan membuat kesimpulan yang terburu-buru, termasuk membersihkan TKP. Setelah media rame memberitakan kecerobohan itu, pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan. Jaksa penuntut umum Mr. Eindhoven bersama dengan kepala reserse di Batavia, komisaris BR Van der Moos diturunkan untuk menangani kasus ini. Setelah beberapa hari bekerja, mereka berdua membuat kesimpulan sebaliknya. Mereka menghapus kecurigaan bahwa pelakunya orang Eropa dan Australia dan mulai melihat indikasi pelakunya adalah orang peribumi. Salah satu pelayan hotel akhirnya bersaksi telah melihat rekanya pelayan lain menemparkan koper ke dalam sebuah sumur. Dua koper itu kemudian diketemukan di dasar sumur dan memang kemudian dipastikan milik korban. Kondisi kedua koper itu telah kosong. Kemungkinan besar ia dibuang setelah diambil isinya. Orang yang membuang koper tersebut diketahui bernama Rahman, seorang pegawai hotel yang ditugaskan untuk menjemput tamu yang berada di stasiun kereta api. Rahman mengakui bahwa ialah yang membuka kamar hotel dan mengambil koper-koper korban. Namun ia menyangkal tuduhan telah melakukan pembunuhan. Rahman kemudian mengakui bahwa seorang temannya bernama Enjim yang merencanakan perampokan itu. Enjim bersama seorang belastoran Inggris India yang bernama Ruben yang merupakan karyawan di hotel lain adalah pelaku penusukan brutal tersebut. Pernyataan Rahman ini mendapat pembenaran dari seorang pelacur bernama Nyi Enoh yang malam itu disewa oleh Rahman. Temuan tersebut kemudian dikembangkan oleh polisi. Semua tersangka dibawa ke Batavia untuk diperiksa lebih lanjut. Interogasi terhadap Enjim dan Ruben menguatkan pernyataan Rahman. Pisau dengan bekas darah korban kemudian diketemukan. Enjim yang awalnya bersikeras membantah keterlibatannya menyerah dan mengakui aksinya dalam peristiwa pembunuhan itu. Enjim menyatakan bahwa Rubenlah yang telah mengajak melakukan kejahatan tersebut dengan embel-embel imbalan uang. Namun penyelidikan kasus pembunuhan dianggap lambat oleh media. Sudah lebih dari setengah tahun berlalu, polisi belum berhasil mengungkap motif sebenarnya dari pembunuhan tersebut dan belum ada satu pun tersangka dijatuhi hukuman. Status korban sebagai istri pejabat membuat kasus ini terus menjadi sorotan. Dampak berlarutnya dari kasus ini kemudian mulai terasa. The Indian Koran pada terbitanya 4 April 1926 menulis bahwa dampak peristiwa itu adalah takutnya calon-calon pelancong datang di Garut atau bahkan ke India, Belanda. Pemerintah kolonial bergerak cepat, sidang pengadilan pun digelar. Majelis Hakim Lanrat atau pengadilan negeri yang terdiri dari seorang hakim ketua berdarah Eropa yang bernama F.A. Volkersma yang didampingi beberapa hakim beribumi. Tersangka Rahman dijanjikan akan dibebaskan dari tuduhan asal bersedia menjadi saksi utama. Untuk mencegah para tersangka saling menyangkal pengadilan dilakukan terpisah, terdakwa enjim disidang terlebih dahulu. Pada persidangan pertama, sekali lagi enjim menyangkal semua tuduhan, tetapi sekali lagi ia menyerah setelah ditunjukkan semua bukti dan saksi. Dalam persidangan enjim itu terungkap kronologi pembunuhan sebagai berikut. Hotel-hotel di Garut rata-rata memperkerjakan satu atau dua orang pekerja yang bertugas stasiun kereta api atau yang biasa disebut runner yang tugas mereka menunggu penumpang yang turun di stasiun Cibatu. Penumpang yang memiliki reservasi di hotel tempat mereka pekerja akan dikawal oleh para runner itu. Mereka akan diantar serta dibantu membawa barang-barang bawaan mereka. Para runner antar hotel saling mengenal satu sama lain dengan baik karena mereka sering bertemu dan berkomunikasi. Enjim dan Rahman pekerja untuk hotel Villa Dolce sementara Ruben yang belas teran Inggris-India bekerja di hotel lain. Pada saat hari yang naas itu, pada tanggal 18 September 1925, setibanya di stasiun Cibatu, Nyonya Campbell McVeigh ternyata memiliki reservasi ke hotel Villa Dolce. Oleh karena itu, ia diawasi dan dilayani lebih lanjut oleh Rahman. Namun ternyata Ruben diam-diam mengawasi Nyonya Campbell. Apalagi penampilan Nyonya Campbell menampak glamor dan terkesan kaya raya. Ruben segera memberitahu Enjim dan Rahman bahwa ia ingin bertemu mereka nanti untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan mereka. Pertemuan itu akhirnya terjadi di halaman Villa Dolce. Ruben memberitahu Enjim bahwa kondisi hotel tempatnya pekerja sedang tidak dalam kondisi yang baik. Mereka kalah bersaing. Sudah jarang tamu datang ke hotel tempatnya pekerja sehingga penghasilannya berkurang drastis. Karena itu dia mengutarakan niat untuk membunuh dan merampok Nyonya Campbell untuk menurunkan citra hotel Villa Dolce. Enjim dijanjikan uang sejumlah 200 florin jika bersedia membantunya. Sementara guna memperlancar aksi, Rahman didibatkan dalam persekongkolan tersebut. Tetapi di depan pengadilan, Enjim tetap mengatakan bahwa ia tidak mengetahui motif Ruben selain itu. Enjim bahkan mengatakan hingga persidangan itu dikelar, ia belum menerima sepeserpun uangnya dijanjikan. Hakim kemudian memfonis Enjim hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhannya Nyonya Campbell. Beberapa bulan kemudian, persidangan Lanrat dilanjutkan guna mengadili Ruben. Dalam persidangan itu, istri wali kota Sukabumi diminta untuk menjadi penerjemah karena Ruben hanya bisa berbahasa Inggris. Di persidangan itu tentunya Ruben ngotot bahwa ia tidak bersalah. Ia ganti menuduh Enjim sebagai otak pembunuhan. Akhirnya seperti hanya Enjim, Ruben pun juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pas kafonis tersebut, masyarakat Pahriwisata Garut bisa sedikit tenang. Namun tetap saja ada yang mengganjal berkaitan motif pembunuhan itu. Apalagi yang diambil hanyalah dua koper tanpa barang-barang berharga seperti perhiasan yang masih utuh tak tersentuh di dekat mayat korban. Jika alasan Ruben adalah untuk memperburuk citra hotel Villa Dolce agar hotelnya tempat bekerja menjadi berjaya, itu juga tidak bisa diterima akal. Ruben hanyalah seorang karyawan biasa dan kondisi hotel tempat Ruben bekerja juga tidak akan diuntungkan jika citra Villa Dolce runtuh. Hotel Villa Dolce unggul terhadap hotel-hotel lain digarut karena lokasinya strategis dan berada paling dekat dengan stasiun Cibatu. Kemudian muncul spekulasi tentang target sebenarnya dari pembunuhan itu, yaitu dokumen-dokumen penting dalam koper-koper yang dibawah Nyonya Campbell. Tapi itu juga merupakan spekulasi yang tak pasti, yang jelas hingga hari ini motif dan pembunuhan itu tak pernah terungkap. Kejayaan hotel Villa Dolce sendiri juga makin surut sejak peristiwa itu. Hal itu diperparah dengan banyaknya wisatawan yang mulai sering menggunakan mobil pribadi sehingga mereka lebih leluasa memilih penginapan di dekat tempat-tempat wisata di gunungan. Sampai akhirnya Hotel Villa Dolce dan kisah pembunuhan yang menyertainya mulai hilang terlupakan. Demikian sepenggal kisah pembunuhan yang terjadi di Garun kurang lebih seabad yang lalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jika Anda berkenan silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.